Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maharatul kira'ah fil bayti dirumah nahnu naskunu fi bayten bimidani Sumatera Shemaliya kami tinggal di sebuah rumah di alun-alun Sumatera Utara alamat rumah jalan tuba nomor 17 ini lantai atas dan ini lantai bawah di lantai atas terdapat kamar-kamar termasuk kamar tidur, ruang belajar, dan kamar mandi wa fil tabiqi sufli hurfatul julus wa hurfatul akli wal matbakh dan di lantai bawah terdapat ruang tamu, ruang makan, dan dapur nahnu najlisu fi hurfatul julus wa nakkulu fi hurfatul akli kami duduk di ruang tamu, makan di ruang, makan wa nakkru'u wa nakkutubu wa nadrusu fi hurfatul mudhakarah membaca, menulis, dan belajar di ruang belajar wa nakkutasilu fil hammam wa nadbakhul atu'imata fil matbakh mencuci di kamar mandi dan memasak makanan di dapur pada paragraf pertama ini dia menceritakan alamat rumahnya dan menjelaskan ruang-ruang yang ada di rumahnya undur hadha abi yajlisu fi hurfatul julus wa huwa yakro'u jaridah lihatlah, ini ayahku yang sedang duduk di ruang tamu dan membaca koran wahadihi ummi, hiya tatbahul ta'ama fil matbakh dan ini ibuku, dia memasak makanan di dapur dan ini saudara perempuanku, dia membantu ibuku menyiapkan makanan di ruang makan dan aku membaca buku bahasa Arab di ruang belajar pada paragraf kedua ini dia menceritakan kegiatan yang dilakukan ayahnya, ibunya, saudara perempuanya, serta dirinya aku muminan naumi mubakkiron kulla yaumin aku bangun tidur lebih awal setiap hari aku pergi ke kamar mandi dan berwuduh summa usallil fajra fil masjidi jamaah kemudian aku sholat subuh berjamaah di masjid arji'u ilal bayti summa aqra'u ba'da ayatil qur'anil karim aku pulang kerumah kemudian aku membaca beberapa ayat al qur'an yang mulia aku sedang mandi di kamar mandi dan memakai baju sekolah wa ba'da tanawu lilfuturi uwaddi'u walidayya summa aadhabu ilal madrasah dan setelah sarapan aku berpamitan dengan orangtuaku lalu pergi ke sekolah wa ba'da adduhri a'udhu ilal bayti summa atawadda wa astarihu qalila sore hari aku pulang kerumah kemudian makan dan istirahat sebentar wa ba'da sholatil insya'a atanawalul asya'a ma'al a'ilati setelah sholat isya' saya makan malam bersama keluargaku summa urajahu al-dursa wa u'addi wajibatil madrasiyyah aw wajibatil maunziliyyah kemudian aku mereview pelajaran dan mengerjakan tugas sekolah wa syahidu tilfisyyoon qalila summa anam aku nonton tv sebentar lalu tidur pada paragraf ketiga dia menceritakan kegiatan dia dari bangun tidur sampai tidur lagi yang dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati